Berjuang lagi nih, ketika pekerjaan lama saya harus berakhir, artinya saya harus berjuang lagi. Bagaimana caranya dalam keadaan pandemi ini, nyari kerja susah, saran seni susah. Jadi saya sering, misalnya, dompet saya, barang-barang berharga saya disuri, dan saya ditinggalkan di sebuah terminal bis yang tidak ada satu-satu orang saya yang kenal. Itu pernah? Mungkin, oh itu sudah beberapa kali saya alami. Wow, terus? Banyak juga orang yang justru malah menggunakan kebaikan itu, atau bahkan sebenarnya justru bukannya mendapatkan hal yang netral, malah jadi sial gitu kan. Kadang kan orang seperti itu, maksudnya ingin membantu, tapi justru malah jadi sial. Eits, tunggu dulu sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya, dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, oke? Terima kasih, selamat menonton. Dan ini relate banget sih dengan keadaan sekarang, Kang Eri, karena banyak orang yang tadinya udah punya pekerjaan, terus tiba-tiba di PHK, dan itu bukan hanya satu, dua, sepuluh, ratusan ribuan, bahkan puluhan ribu. Tiba-tiba dia tadinya di rumah, sekarang harus tinggal di jalan. Itu gimana, Kang Eri? Supaya mereka tuh bisa, bukan hanya menerima ya, maksudnya itu kan sesuatu yang mudah untuk bisa dijalani. Betul. Seandainya saya jadi mereka ya, saya masih tetap bersyukur bahwa saya masih punya mata untuk melihat, tangan yang kuat untuk bekerja, untuk berusaha, kaki yang kuat untuk berlari, mengejar, dari apa yang kita cita-citakan. Tinggal kita gunakan lagi untuk berjuang lagi, ketika Tuhan memerintahkan sesuatu hal yang baru untuk kita perjuangkan, maka kita harus perjuangkan, sesulit apapun, sepedih apapun, ada peribahasa yang mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, begitu kan? Iya. Setiap kesenangan itu, ya alamiahnya diawali dengan suatu kepedihan. Jadi, kita hadapi saja sebagai seorang kesatria kehidupan, berarti saya harus berjuang lagi nih, ketika pekerjaan lama saya harus berakhir, artinya saya harus berjuang lagi. Bagaimana caranya dalam keadaan pandemi ini, nyari kerja susah, sana-seni susah, terus bagaimanapun caranya ya harus bisa, minimal dengan yang simpel dululah, berjuang untuk apa yang bisa kita makan hari ini. Banyak hal, sebetulnya banyak hal. Sebetulnya banyak hal. Secara simpelnya, kalau saya perhatikan dari beberapa kasus orang-orang yang kelaparan, itu karena mereka tidak berani untuk mengetuk hati orang-orang di sekitar. Padahal kan dalam situasi yang memang kita tidak bisa apa-apa, misalnya seperti saya nih, saya kan dalam kegelapan saya kan juga seorang petualang. Jadi, saya sering misalnya dompet saya, barang-barang berharga saya dicuri, dan saya ditinggalkan di sebuah terminal bis yang tidak ada satu-satunya orang saya yang kenal. Itu pernah? Mungkin, oh itu sudah beberapa kali saya alami. Wow. Terus? Jadi, dan selama di situ banyak manusia, ada dua hal yang bisa kita lakukan pada saat itu, yaitu pertama diam saja, menyesali nasib, meratap, dan kedua, ya kita cari kiri-kanan. Halo, halo, siapa yang ada di sini? Saya tidak bisa melihat, saya buta. Nanti ada orang yang nyamperin, kenapa mas? Aduh, saya minta tolong, saya tadi, barusan saya, dimaling, barang-barang berharga saya, uang saya, dan saya ditinggalkan di sini, saya tidak punya apa-apa. mungkin ada yang bisa menolong saya. Dan orang-orang itu pada dasarnya baik. Ketika mereka mengetahui keadaan kita yang sebenarnya, maka mereka pun tidak segan-segan untuk menolong kita. Dan itu pun yang harus kita lakukan dalam situasi yang tersulit dalam kehidupan kita. Nah, kebanyakan orang belum mendapat situasi tersulit pun sudah down duluan. Sudah, aduh, kok begini amat ya nasib ya? Bagaimana nih? Hingga akhirnya menyianyiakan modal besar yang diberikan sama Tuhan, yaitu yang tadi saya katakan, sepasang mata yang masih bisa melihat dengan jelas, tubuh yang kuat, tangan dan kaki yang kuat, itu mereka sia-siakan hanya untuk mengeluh, meratapi nasib, dan lebih buruknya lagi mungkin juga depresi dan mengakhiri hidup. Itu artinya sangat menyianyiakan dari anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Oke. Berarti harus minta tolong. Kadang ketika kita sendiri sudah tidak sanggup, nggak apa-apa untuk minta tolong. Minta tolong. Manusia itu harus menolong ketika mampu dan meminta tolong ketika tidak mampu. Itu sebagai mahluk sosial, dua hal itu yang setiap hari kita lakukan. Ketika mampu, kita harus menolong dan ketika tidak mampu, ya kita minta tolong. Iya. sesimpel itu sebetulnya. Betul. Cuman karena kebanyakan orang sudah sudah down duluan, sudah ruwet duluan, akhirnya borong-borong dalam keadaan yang sudah sangat terjepit. dalam keadaan kita masih sehat walafiat pun dengan rasa down, dengan rasa depresi, hingga akhirnya kita ya menjerumuskan diri ke suatu jurang yang kita tidak tahu nanti ujungnya akan seperti apa. Betul. Betul. Ini berdasarkan pengalaman hidup seorang pengalaman Eri, Eri Blind sekarang nama apa, nama terkenal ya. Nama panggilannya Eri Blind. Nama panggilannya Eri Blind yang memang juga pernah jadi orang pinggiran ya. Saya sering dalam petualangan saya, Miss Mary ya, saya ini seorang petualang, jadi ketika saya tidak ada kerjaan, maka saya memilih untuk berpetualang. dan petualangan itu benar-benar petualangan yang saya di suatu tempat, saya tidak punya uang sama sekali, bagaimana di situ saya akhirnya menemukan keluarga ini dengan permasalahan ini dan apa yang bisa saya lakukan di situ hingga akhirnya ketika saya menganggap misi saya selesai di situ, saya melanjutkan petualangan lagi ke kota lain dan itu sering saya lakukan sesering juga saya mengalami kemalingan jadi saya sudah sudah tidak pernah takut berada di dalam suatu tempat selama di sana masih ada manusia ya disitulah harapan itu masih terbuka lebar iya nah ini kalau menurut pendapat Kang Eri sendiri gimana nih kadang-kadang kan kita menolong ya kan kayak Kang Eri kan Kang Eri berpetualang untuk menolong banyak orang eh tapi malah kemalingan gitu maksudnya banyak juga orang yang yang justru malah apa ya menggunakan kebaikan itu atau bahkan sebenarnya justru bukannya mendapatkan hal yang metral malah jadi sial gitu kan kadang kan kalau seperti itu maksudnya ingin membantu tapi justru malah malah jadi sial betul itu gimana saya percaya bahwa setiap orang itu akan menjadi dari apa yang ada di dalam hatinya jadi saya tidak pernah menganggap suatu kesialan itu adalah suatu hal yang harus saya sesali jadi ya wah ini ujian dari Tuhan yang harus saya hadapi lagi jadi setiap saya menemukan kesulitan wah ini ujian nih ini tantangan nih ini game baru nih yang harus saya bisa bisa lewati jadi saya selalu begitu jadi Tuhan mengirimkan orang-orang untuk menguji kita jadi saya tidak pernah benci dengan seseorang yang sudah jahat kepada saya saya tidak pernah benci orang lain jadi saya menganggap semua ini terjadi karena Tuhan sudah mengatur Tuhan mengirimkan orang-orang yang di dalam hatinya ada ngeres dipertemukan dengan saya dan untuk menguji saya ya Alhamdulillah gembelingan-gembelingan itu justru yang buat saya pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa iya betul-betul karena tidak ada yang kebetulan ya kadang orang itu hadir di hidup kita ada yang untuk menjadikan itu kenangan kebahagiaan tapi ada juga yang datang yang untuk memberikan kita pelajaran supaya kita naik kelas tidak ada yang kebetulan hal yang simple aja yang baru saja terjadi di negeri ini kita baru saja mengalami kesedihan ya jadi atas berpulangnya seorang legenda musik Didi Kempot ya Didi Kempot itu meninggal di usia 53 tahun sama seperti kakaknya gitu kan jadi artinya banyak hal yang sebetulnya di dunia ini bukan kebetulan tapi memang Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa dari apa yang akan terjadi dan kita akan menjadi apa sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita bukan berarti Tuhan mengkontrol kita menggerakkan kita bukan jadi ketika kita masuk dalam kehidupan ini maka hati-hati dari setiap orang itu yang akan membawa ke arah mana kita berjalan dan untuk itulah makanya selama kita masih hidup ya teruslah berkarya ya karena maksudnya sama seperti Almarhum Didi Kempot pun juga semasa hidupnya apalagi mungkin kayak satu setengah bulan terakhir itu ada begitu banyak karya yang dilakukan begitu banyak hal-hal baik yang dia juga sangat berkontribusi gitu terhadap konser positif galang dana gitu jadi mungkin kalau kalau menurut manusia kan kok Tuhan begitu ya kurang baik apa coba Didi Kempot gitu kan sudah baru saja menggalang dana miliaran rupiah untuk membantu di situasi pandemi ini kok masih tetap saja dipanggil Tuhan kita tidak tahu apakah Almarhum Didi Kempot itu dipanggil Tuhan kemudian di sana itu ternyata kehidupannya sejuta kali lebih indah daripada di bumi kan kita tidak pernah tahu kan iya justru Tuhan terlalu sayang hanya sejengkal pandangan manusia kan hanya sejengkal dibandingkan dengan luasnya jagat raya kita kan hanya sebutir debu yang tidak ada apa-apanya ya kita doakan semoga Almarhum diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan juga dikuatkan ya sobat-sobat ambiarnya pun juga tetap selalu semangat lah tetap selalu semangat jangan pernah apa terlarut dalam kesedihan karena yang harus kita sikapi dari seorang legend Didi Kempot adalah semangatnya yang luar biasa karyanya yang luar biasa dan kebaikan hatinya yang luar biasa itu yang yang harus kita kita pegang teguh kita serap ilmunya kita lakukan pada kehidupan kita bukan mempermasalahkan kok sudah dipanggil Tuhan ya itu gak akhirnya berlarut dalam bermehek-mehek bukan itu berarti itu salah menyerap ilmu itu ya betul bahkan ada juga yang berkomentar ini apa terlalu capek sampai tidak memperhatikan kesehatan sendiri gitu mungkin mungkin secara secara medis ada hal-hal yang seperti itu ya jadi karena memang ritme ritme pekerjaan di Indonesia Miss Mary juga tahu sendiri seperti tidak terkendali ketika seseorang berada di puncak popularitas itu seperti dalam sebuah rel yang yang bergerak dengan kecepatan tinggi kita tidak bisa keluar dari situ dan mengikuti kemanapun bergerak dengan kecepatan tinggi yang akhirnya tidak bisa mengkontrol kesehatan tidak bisa menyeimbangkan antara apa antara tugas dan hak dari tubuh gitu kan padahal tubuh juga memiliki hak untuk istirahat untuk mendapatkan asupan yang baik dan lain sebagainya makanya kalau saya saya selalu berusaha untuk tetap memegang Teguh bahwa sebagai manusia sebagai seorang profesional saya berkewajiban untuk profesional tapi saya juga selalu menghargai tubuh saya mempunyai hak untuk sehat seperti itu betul betul jadi ketika sudah mengganggu ketika profesionalitas sudah sudah mengganggu daripada hak tubuh kita maka disini kita harus harus mengambil keputusan bukan berarti kita manja atau bagaimana tapi ya itu tadi bahwa ini adalah kehidupan bukan profesionalitas dan kita sendiri yang tahu batasnya dimana profesionalitas hanyalah sebagian dalam kehidupan kita iya iya luar biasa loh ini Kak Erie dibalik begitu banyak keterbatasannya tapi pikirannya cara pemikiran pandangan pengalaman hidupnya itu sungguh menjadi inspirasi bahkan termasuk inspirasi buat saya juga Kang Erie Alhamdulillah yang pengen saya tanyakan Kang nah ini kan Kang Erie mengalami keterbatasan waktu itu umur 24 ya waktu itu kan tahun 2003 terus pada saat itu juga belum menikah belum punya anak belum ketemu pasangan hidup ya kan belum nah terus gimana nih ketemunya dan bagaimana bisa meyakinkan sang bidadari untuk bisa menjadi pasangan hidup Kang Erie saya masih bisa lakukan iman kekirukan luar biar kamu saya dan negara saya bisa saya bisa laksana bumi tanpa hujan hidup tanpa tujuan kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi selamat menikmati selamat menikmati